ini kondisi kebun atap saya seperti ini semalam diguyur hujan luar biasa lebatnya dan yang ini lihatlah kale saya ini tingginya sudah lebih dari 2 meter yang ini sampai robo padahal ini supur sekali tadinya sekarang sampai masih lumayan bagus yang ini sudah nyinyut sudah dikerubuti sama semut padahal ini gede banget kalau menanam ada kalanya supur ada kalanya seperti ini yaudah tidak apa-apa, biarkan saja Assalamualaikum hari ini tanggal 24 Oktober jadi pas saya upload harinya tumben biasanya video-video terdahulu karena stok video sudah habis jadi ini tepat waktu ini kondisi kebun atap saya seperti ini semalam diguyur hujan luar biasa lebatnya pada jempalitan dan ini masih mendung juga mendung gelap harus mendirikan dia dulu kasihan dia jungkir balik ini pohon alpokat ini pohon alpokat saya tanam dari benih ini sudah usianya sudah tua banget ada kalau 2 tahun setengah ini usianya belum pernah berbuah jangankan berbuah berbunga saja belum sudah saya potong berapa kali pupuknya full pupuk organik tapi setiap kali di pupuk umbu tunas gini tunasnya saja yang banyak sudah saya potong berapa kali tapi belum mau berbuah juga mungkin belum rezeki saya ditunggu saja terus ini cari Barbados eh bener ya mana tulusannya tulusannya sudah tidak ada ya ini ceri Barbados kalau tidak salah ini sudah pernah berbunga satu kali tapi rontok tinggi banget seandainya tidak saya pangkas atasnya ini juga berkali-kali saya pangkas tetap tumbuh tunas banyak tidak mau berbunga berbunga sekali saja terus rontok sampai sekarang tidak berbunga yang disini ini dulu ngelewatin nih ngelewatin apa ini namanya okra merah sampai pada gini berarti kalau sudah kematangan gini saya lama tidak ke kebun makanya tidak ada video yang bisa di upload sampai mengering karena saya kepleset jadi lama tidak ke kebun kepleset kaki kanan saya kepleset dari tangga itu dah tidak enaknya kalau harus naik turun tangga ada air di bawah jadi tidak tahu tidak kelihatan langsung langsung serut ketepuk ini apa ini namanya ya jambu kristal merah kalau tidak salah tapi kalau jambu kristal merah bunganya merah ya kemarin itu bunganya putih bunganya warnanya putih tidak tahu dah mudah-mudahan merah beneran dah dan mudah-mudahan ini jadi sudah keberapa kalinya dia berbunga belum ada yang jadi ketiga apa keempat kalinya ini mudah-mudahan yang ini bisa jadi amin dan yang ini lihatlah kale saya ini tingginya sudah lebih dari dua meter yang ini sampai robo padahal ini supur sekali tadinya sekarang sampai kayak gini robo juga aduh yang ini kondisinya kayak begini itu sampai nunggi ke bawah gitu Masya Allah robo semua gini dah kalau tidak dirawat tidak terawat jadinya tidak karu-karuan loh ini buah apaan Masya Allah wah dia berbuah ternyata ini sampai di belit-belit sama ini saya biarkan sama apa ini namanya bayam malabar sama gendola saya biarkan ternyata dia berbuah disini ya Allah kasian banget Alhamdulillah ini saya tunggu sudah saya sudah saya ancam saya mau saya gini ganti mau saya ganti tanaman lain ternyata dia berbuah dan tanpa sepengetahuan saya mudah-mudahan bisa membesar dah nah yang ini sudah ada mulai kupu gitu kupu yang kecil putih-putih ini tuh saya gak suka banget sama itu dan ini tuh saya mau cerita saya gak ngerti ini sawi putih ini kok sama sekali belum membentuk bongkol itu ya terus saya lihat di video-video youtube itu cuma gini aja panennya gini ini sudah dipanen apa bener gini dipanen apa sampai nunggu bongkolnya itu keluar saya gak ngerti saya nanti yang depan yang depan kondisinya juga udah memburuk yang banyak itu yang ini masih lumayan lumayan subur yang ini yang dipot mau saya panen aja juga gak usah nunggu sampai bongkolnya keluar tuh kondisi cabai keriting saya yang tadinya subur banget sekarang seperti ini jadi ini kalau menanam ada kalanya subur ada kalanya seperti ini yaudah gak apa-apa biarin aja nanti kompos saya habis nanti saya panen kompos baru saya kasih kompos ini sementara saya biarkan aja dulu maunya tanaman tanaman ini seperti apa yang terus ke bawah ini udah mulai udah mulai membesar apa ini oh hasil stack kali kali retrable ya kalau gak salah lupa aduh kok jadi blank gini saya ya mau ngomong sulit mau mengingat sulit terus yang ini edamame kok cuma tumbuh satu tiga tumbuh satu yang disini tiga juga baru tumbuh satu tumbuh satu aja kayak gini kondisinya tidak baik-baik saja yang disini gak ada yang tumbuh begitulah kira-kira nah ini sawi putih yang sebelah sini yang banyak ternyata dalamnya tuh mungker-mungker gini tuh udah mulai nguncup tapi ini mau saya panen aja saya sedang perlu sayur tapi pinggirnya udah sampai kuning ya Allah karena gak pernah ke atap ini satu terus yang ini aduh ini dapet dua terus mana yang jelek aja ini yang kurus yang malah yang jelek ya yang gede dah ini yang gede alhamdulillah kanin tiga aja dulu tuh ininya batangnya tuh sampai segede ini gede banget batangnya dan ketiga kemanginya kemanginya sudah mulai berbunga sayang banget petik kemangi oh seger banget ini pakai kalap daunnya gede-gede oke ini gak satu batang ini tapi gak mungkin satu batang bisa serimpun ini ya mungkin sih kalau memang subur tapi ini batangnya banyak banget ini tuh berapa batang satu dua ternyata ini empat batang jadi satu planter bag empat batang kelihatannya rimbun sama yang kemarin saya semai yang kemarin saya pindah tanam tuh pare disini parenya ada dua jadi tambah rimbun lagi ini buah tinnya sudah kelihatan kuning-kuning banget dari luar dan sepertinya ini juga sudah membusuk ya Allah telat lagi saya buka dulu ini tiga ternyata matang semua masih lumayan bagus yang ini sudah nyunyut sudah dikerubuti sama semut padahal ini gede banget yang ini terus yang ini ini masih aduh masih bagus juga yang ini ah meteknya kegini sudah nyunyut ini manis banget pasti yang ini ya ini sudah dikerubuti semut ini disini ada tapi masih mengkal nanti saya bungkus nih biar bisa panen biar bisa metek biar bisa makan dan stroberinya sudah dihabisin sama sesuatu entah burung entah kiong entah apa ini yang makan soalnya di bawah banget ini nempel sama ini nempel sama medianya masih ada yang berbunga juga nih alhamdulillah sudah mulai subur subur lagi stroberinya ini harus diganti ini sudah jelek kayak begini sudah sulit sudah sulit dikembalikan subur lagi jadi mau saya ganti aja nunggu sulur dari sini kecepirnya banyak alhamdulillah masih kecil-kecil saya biarkan ini disini juga ada nih alhamdulillah hasil panen saya hari ini sawi putih saya panen potong kalau kemarin saya ambili daunnya aja sekarang saya panen seperti ini jadi saya tidak nunggu bongkolnya lagi mungkin gak akan pernah muncul kali ya daripada menguning daripada gak kemakan jadi saya panen potong terus ada kecipir ada kemangi sama buah tin buah tinnya dapat 4 alhamdulillah karena sekarang sudah mulai geluduk-geluduk-geluduk sudah mulai kedengeran geluduk-geluduknya jadi saya harus gelah turun barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati